Sini tradisional Kuda Kepang saat ini mulai pudar dan jarang ditemui, namun kini mulai menjamur kembali dengan adanya beberapa paguyuban pelestari kesenian tradisional tersebut. Salah satu paguyuban yang masih eksis dan terus melestarikan adalah paguyuban seni Kuda Kepang Sekar Muda Budaya dari desa Pesanggerahan, kecamatan Kroyat, Cilacap. Dengan tarian khas menari di atas kuda, secara kompak dipentaskan di hadapan ribuan pengunjung dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan pagelaran seni tradisional tersebut. Bertempat di halaman kantor desa setempat, pentas seni Kuda Kepang digelar sebagai rangkaian gelaran budaya bobok bumbung pajak dengan prosesi puncak ritual yang akan dilaksanakan pada tiga hari berikutnya. Pempetasan seni Kuda Kepang juga diperagakan oleh kaum perempuan dan anak-anak dengan tujuan untuk mewariskan seni tradisional ini kepada generasi muda-mudi yang diharapkan akan terus dilestarikan. Dalam arti tariannya, pakaiannya itu pun sudah dalam arti sekarang lah. Terus termasuk dari lagunya, pengiringnya itu juga kadang-kadang lagu-lagu sekarang. Tapi kalau untuk yang klasik, memang yang klasik seperti, ya seperti dulu, dalam arti pemainnya pun sudah pakai baju, tidak pakai. Harapan dari saya, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat desa-pesanggeran lebih bersatu. Dan dengan adanya, kesenian yang kita tampilkan, semua kesenian desa-pesanggeran yang kita tampilkan, dari pemerintah, baik Kabupaten dan Benda, itu lebih memperhatikan dalam arti potensi yang ada di desa-pesanggeran. Berbagai pentas seni tradisional lainnya juga akan diperagakan hingga tiga hari ke depan dengan puncak acara ritual bobok bumbung pajak, yang artinya penyerahan hasil pajak dari masyarakat kepada pemerintah. Dari Jelajab, Ulul Azmi, Satu YTV, Muartakan.